Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan disinilah kita melihat ketika Tuhan Allah melibatkan kita sebagai manusia Allah ataupun sebagai manusia Tuhan untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang begitu banyak dan begitu mulia maka kita perlu memiliki visi, memiliki beban, memiliki misi yang jelas agar hidup kita tidak melenceng ke kiri dan ke kanan tetapi berfokus kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Selamat menonton! Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel demikianlah firman Tuhan Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yozadak imam besar Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri demikianlah firman Tuhan Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu demikianlah firman Tuhan semesta alam Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu Janganlah takut Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat Aku akan menggoncangkan segala bangsa Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan Firman Tuhan semesta alam Kepunyaanku la pera dan kepunyaanku la emas Demikianlah firman Tuhan semesta alam Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula Firman Tuhan semesta alam Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera Demikianlah firman Tuhan semesta alam Pada tanggal 24 bulan yang ke-9 Pada tahun yang ke-2, zaman Darius Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai Bunyinya Beginilah firman Tuhan semesta alam itu Tanyakanlah pengajaran kepada para imam Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya Lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti dan sesuatu masakan Atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan Menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab Katanya tidak Berkatalah pula Hagai Jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini Menjadi najis kah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab Katanya Tentu Maka berbicara lah Hagai Katanya Begitu juga dengan umat ini Dan dengan bangsa ini dihadapanku Demikianlah firman Tuhan Dan dengan segala yang dibuat dengan tangan mereka Dan yang dipersembahkan mereka disana Adalah najis Maka sekarang perhatikanlah Mulai dari hari ini dan selanjutnya Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan baik Tuhan Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum Yang seharusnya sebanyak 25 gantang Hanya ada 10 Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur Untuk mencedok 50 takar Hanya ada 20 Aku telah memukul kamu dengan hama Dan penyakit gandum Dan segala yang dibuat tanganmu Menjadi hujan batu Namun kamu tidak berbalik kepadaku Demikianlah firman Tuhan Hagai 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-17 Saya bukan pendeta Penginjil Guru Injil Teolog Karena itu saya tidak layak melayani Tuhan Pernyataan-pernyataan ini terus menjadi dalil Terus menjadi alasan bagi orang-orang Kristen sepanjang sejarah gereja Tanpa disadari bahwa dalil inilah yang membuat gereja tidak produktif Bahkan perlahan-lahan mati Oleh karena potensi gereja Yang adalah organisatoris Untuk bertumbuh dan memenuhi amanat agung Tuhan Yesus Adalah gereja yang organis Atau setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Amanat agung ini diberikan pada pengikut Yesus atau para murid Dengan demikian tidak dapat dipungkirkan bahwa zaman perjanjian baru semua orang Kristen wajib mengabdikan diri dalam tugas amanat agung Namun jauh sebelumnya pada zaman perjanjian lama Orang Israel sudah mengabdikan diri untuk pekerjaan Tuhan Hal ini dijelaskan di Dam Hagai 16 sampai 24 Dalam satu pokok bahasan manusia Allah yang mengabdikan diri dalam pekerjaan Tuhan Istilah manusia Allah terdapat juga di dalam 2 Timotius 6 ayat 11 Identik dengan gereja ataupun orang percaya Nah siapakah manusia Allah itu? Yang pertama Manusia Allah atau manusia Tuhan terdapat di dalam ayat yang ketiga dan lima Tuhan berfirman Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu Ayat 5 Perintah ini diberikan oleh Allah kepada manusia Tuhan Yaitu manusia Tuhan yang dilibatkan Allah untuk bekerja di dalam pekerjaannya Yaitu Yang pertama Kaum profesional Perintah untuk bekerja ditujukan oleh Tuhan kepada Zerubabel bin Sealtiel Yang menjabat sebagai Bupati Yehuda Zerubabel adalah seorang yang berprofesi sebagai Bupati Namun ia juga dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan memperbaiki rumah Tuhan Sehingga Zerubabel dapat disebut kaum profesional Kaum profesional juga dipanggil oleh Tuhan untuk melayani pekerjaannya Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan Pada saat ini kaum profesional bukan hanya terbatas kepada para pejabat pemerintah saja Tetapi juga kaum usahawan Kaum entrepreneur Kaum yang dapat memiliki usaha sendiri Sehingga mereka disebut sebagai kaum profesional Yang memiliki pengaruh Yang memiliki kuasa Dan juga memiliki skill Sehingga dapat dilibatkan di dalam pekerjaan Tuhan Nah Allah di dalam membangun baiknya Ataupun merenovasi rumah Tuhan Di bawah pemerintahan Zerubabel bin Sealtiel Melibatkan kaum profesional Yakni bupati setempat Yakni Zerubabel itu sendiri Dan pada saat ini saudaraku Kita melihat bahwa Tuhan Allah tetap memanggil kaum profesional Dari berbagai profesi Apapun profesi itu Tuhan mau mereka terlibat di dalam pekerjaannya Untuk pekabaran Injil Untuk melayani Tuhan di tengah-tengah gereja Dan juga masyarakat Di dalam kehidupan berbangsa Dan bernegara Yang kedua Kaum rohaniawan Perintah untuk membangun rumah Tuhan Juga ditujukan kepada Yosua bin Yozadak Yosua adalah seorang yang berstatus sebagai imam besar Yang pada hakikat hidupnya Untuk melayani di rumah Berdasarkan panggilan Tuhan Saudara melibatkan kaum rohaniawan Yang sungguh dipanggil oleh Allah Yang jelas panggilan hidupnya Untuk mengabdi kepada Allah Itu adalah penting sekali Dilibatkan di dalam pekerjaan Tuhan Karena mereka mempunyai hati yang sepenuhnya untuk Tuhan Mereka mempersembahkan seluruh hidup mereka di mezbah Tuhan Untuk melakukan pekerjaan Tuhan Jadi setiap diri kita dapat terlibat di dalamnya Atau setiap kita yang bukan dari kaum rohaniawan Dapat bekerja sama dengan kaum rohaniawan Untuk membangun rumah Allah Ataupun membangun pekerjaan Allah Di tengah-tengah dunia ini Yang ketiga adalah kaum awam Perintah Tuhan untuk bekerja memperbaiki rumah Tuhan Juga ditujukan kepada semua umat Israel Mereka digolongkan sebagai kaum awam Kaum awam juga dipanggil Tuhan Untuk mengabdikan diri di dalam pekerjaannya Di dalam sejarah gereja Membuktikan bahwa peranan kaum awam Sangat besar di dalam pertumbuhan gereja Gerakan misi dan PI Nah saudara ini tidak bisa dipungkiri Karena kaum awam ini adalah Prosentase terbesar Di dalam kehidupan bermasyarakat dan bergereja Jadi bila mereka produktif Maka bayangkanlah Pembangunan rumah Tuhan Ataupun pembangunan pekerjaan Tuhan Pembangunan masyarakat Baik secara bangsa maupun secara global Itu akan membawa dampak yang luar biasa Jadi Tuhan Allah ingin setiap diri kita Melibatkan kaum awam di dalam pekerjaannya Kaum awam ini sangat banyak sekali saudara Sehingga dapat dilibatkan Sehingga mereka merasa menjadi bagian dari umat Tuhan Dan juga memang mereka adalah umat Tuhan Dan memang harus diberdayakan Untuk pekerjaan pelayanannya Yang kedua Kualifikasi pribadi dan karya manusia Tuhan Apakah kriteria seseorang Sehingga dapat disebut manusia Tuhan Yang pertama Menerima firman Tuhan Ayat 2 dan 3 Allah berfirman dengan perantaraan Nabi Hagai kepada manusia Tuhan Baik kaum profesional Kaum rohaniawan dan kaum awam Ayat 2 sampai Ayat yang ketiga Firman yang disampaikan kepada manusia Tuhan Yaitu berupa perintah Allah Untuk membangun baik suci yang baru Dengan demikian Kualifikasi seorang manusia Tuhan Yaitu harus menerima firman Tuhan Yang akan menentukan gerak hidup Dan pelayanan manusia Tuhan Sebagai kompas kehidupan Sebagai penuntun Dan sebagai standar moral dan etika Di dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari Yang kedua Memiliki visi dan beban yang jelas dari Tuhan Ayat keempat Firman Allah yang disampaikan kepada manusia Tuhan Menjelaskan mengenai kenyataan rumah Tuhan Yang tidak berarti lagi Atau sudah rusak Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan Disinilah kita melihat ketika Tuhan Allah Melibatkan kita sebagai manusia Allah Ataupun sebagai manusia Tuhan Untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan Yang begitu banyak dan begitu mulia Maka kita perlu memiliki visi Memiliki beban Memiliki misi yang jelas Agar hidup kita tidak melenceng ke kiri dan ke kanan Tetapi berfokus kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan Ini adalah langkah yang sangat penting Supaya setiap diri kita dapat menunaikan Dapat menyelesaikan tanggung jawab kita dengan baik Selain itu Allah memandang manusia Tuhan Untuk bekerja membangun baik suci itu Allah menantang manusia Tuhan Untuk bekerja di dalam baik suci itu Inilah visi yang diberikan oleh Allah Kepada manusia Tuhan Dengan demikian Firman Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan visi Karena visi selalu disertai dengan firman Tuhan Visi diberikan oleh Allah kepada manusia Tuhan Sebagai dasar untuk bekerja Yang ketiga Disertai oleh Tuhan Ayat yang kelima Bukan semua orang yang melayani Tuhan disertai oleh Tuhan Menurut teks ini Orang yang menerima perintah dari Tuhan dan melakukannya Maka ia akan disertai oleh Tuhan Seperti Bekerjalah Sebab aku ini Menyertai kamu Penyertaan Tuhan merupakan modal utama yang menjadi kualifikasi seorang manusia Tuhan Yang keempat Berpegang pada janji Tuhan Ayat yang ketujuh hingga ayatnya yang kesepuluh Janji Tuhan di dalam teks ini Yaitu Pertama Kekuasaan Tuhan atas bangsa-bangsa Yang akan membawa kekayaan mereka Untuk pembangunan baik suci Nah saudara Jadi di dalam melakukan pekerjaan Tuhan Kita jangan mengandalkan kekuatan manusia Ataupun mengandalkan modal dari manusia Karena Allah sudah berjanji di dalam firmannya Bahwa punya kula perak Punya kula emas Allah yang akan menggerakkan Seluruh semesta ini bekerja Sehingga tujuannya itu tergenapi Jadi kalau kita dihimpun Kalau kita dipakai untuk pekerjaannya Sadarilah bahwa kita ini hanyalah instrumen berkat Alat yang dipakai oleh Tuhan saja Sedangkan semuanya Tuhan akan sediakan Apabila kita taat mengerjakannya Karena Tuhan memiliki seluruh kekayaan di dunia Kedua Jenci Tuhan atas pekerjaannya Bahwa Tuhan akan memberkati Pekerjaannya yang dipercayakan Kepada manusia Tuhan Yang kelima Menjunjung tinggi nilai kesucian Kualifikasi yang sangat ditekankan Di dalam hidup manusia Tuhan Adalah kesucian Di dalam teks ayat 11 hingga ayat 15 Dijelaskan tentang bahaya-bahaya yang mengancam Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan Yaitu ikut sertanya orang-orang yang tidak hidup Di dalam kesucian Tuhan Melainkan hidup di dalam rupa-rupa Kenajisan Jadi saudara kita ketika melibatkan pekerjaan Tuhan Kita perlu menyortir ataupun menyeleksi orang Yang sama-sama menjaga kesucian kekudusan hidup Di hadapan Tuhan Supaya Maksud pekerjaan baik itu jangan terhalangi Di dalam ayat 14 Berdasarkan hukum Taurat Bangsa Israel yang menyentuh mayat Maka ia dikatakan najis Dan apabila ia tidak menghapus dosa Ia menajiskan kema suci Tuhan Bilangan 19 Ayat 11 hingga ayatnya yang ke-13 Karena mengakibatkan segala sesuatu yang dibuat Dan dipersembahkannya juga Disebut najis Nah saudara hati-hati Kalau kita sebagai pemimpin rohani Yang lebih banyak dipercayakan oleh Tuhan Untuk menangani pekerjaan Tuhan ini Sering sekali kita yang diangkat menjadi pemimpin Oleh kaum profesional maupun kaum awam Maka kita perlu hati-hati melihat Apakah dana yang dipersembahkan itu adalah Dana yang halal atau dana yang haram Karena banyak sekali orang setelah menjadi bandar judi Setelah menjadi bandar narkoba Mereka berpikir dengan memberikan perpuluhan Dengan memberikan 20, 30, 50, sampai 50 persen Maka dosanya akan diampuni Nah hati-hatilah saudara Para rohaniawan yang tidak sadar Ataupun yang kurang poka menerima persembahan ini Maka semuanya itu tidak akan mendatangkan berkat Tetapi dianggap najis Jadi biarlah di dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan Kita senantiasa mengandalkan kekuatan dan kekayaan dari Tuhan saja Karena punya Tuhan lah isi seluruh semesta ini Pertanyaan aplikatif reflektif untuk kita semuanya Yang pertama Taukah saudara Bahwa sebagai orang percaya Kita ini disebut sebagai manusia Allah Ini adalah status yang luar biasa tingginya saudara Lalu yang kedua Tuntutan apakah yang harus dipenuhi oleh orang percaya Sebagai manusia Allah Jadi karena di dalam diri kita ini ada kualifikasi manusia Allah Maka ada tuntutan yang mesti kita penuhi ketika Allah melibatkan kita di dalam pekerjaannya Nah sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan Kiranya kita berbahagia dan bersyukur memiliki status yang sedemikian mulia Dan marilah kita bersemangat dengan tenaga yang maksimal Dan dengan upaya yang maksimal Dan dengan potensi yang maksimal Kita serahkan seluruh pekerjaan kita untuk kemuliaan nama Tuhan Solidio Gloria Shalom Terima kasih telah menonton